LPK 2S lakukan seleksi 90 calon kepala sekolah dasar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon Beni Selano mengatakan saat 90 calon kepala sekolah SD Tengah mengikuti proses seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah Proses seleksi sedang berlangsung dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Kota Solo Yang diminta oleh Pemkot Ambon LP2KS merupakan lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan seleksi Dijelaskan sejak dibuka pendaftaran, sebanyak 114 calon mendaftarkan diri Dan melalui penilaian, pemberkasan 90 dinyatakan memenuhi syarat Untuk menjaga mutu dan kualitas kepala sekolah terpilih, maka materi seleksi yang dibuat harus secara tatap muka Dikatakan seleksi dilakukan untuk mencegah kosongnya jabatan kepala sekolah tingkat SD Di tahun berikutnya Dan juga untuk mengganti kepala sekolah yang akan pensiun atau pindah dengan alasan Syarat umum yang perlu dipenuhi terutama harus mempunyai karakter disiplin Dan memenuhi syarat fungsional sebagai guru Selain itu juga harus memiliki sifat dari sisi kecakapan loyalitas Dan tanggung jawab yang sudah tertanam dalam diri Setidaknya hingga akhir 2021, Pemkot membutuhkan sebanyak 70 kepala sekolah definitif Untuk mencegah kekosongan jabatan, maka pemerintah menunjuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah bagi 39 SD yang tengah mengalami kekosongan jabatan PLT Kepala Sekolah berasal dari sekolah-sekolah masing-masing Atau yang dianggap senior pada sekolah tersebut Dan akan melaksanakan tanggung jawab kepala sekolah Termasuk penanda tanganan SK Ijasa Memuang cerai kembali Sembilan orang itu Dengan melihat patah belakang pendidikannya Sifatnya di sekolah Tanggung jawabnya Misi kita untuk sampai akhir 2022 itu kita butuh 70 orang Semoga bisa hasil itu ya tidak mengecewakan Artinya kalau yang lulus cuma 50, kita masih kurang 2 Berarti akan ada seleksi ulang Jadi seleksi ini terbuka dan juga dia Mungkin tidak ada campur tanggung jawab sama sekali Tidak ada sama sekali Dan itu tidak bisa dilakukan Karena mekanisme itu seperti CPNS Pas dia kerja dia tahu nilai Sebelumnya pemerintah kota Ambon beberapa kali menunda pelaksanaan seleksi pembelian kepala sekolah Pada awal 2021 dan bulan Juli lalu Namun hal itu tidak terlasana Mengingat kondisi Pulau Jawa dan kota Ambon masih dilanda pandemik COVID-19 Sehingga tim LPK 2S kota Solo Yang akan melakukan seleksi tidak bisa hadir dan ditunda Selano menambahkan kegiatan seleksi selesai dalam pekan depan Mengingat proses pembelajaran tetap muka dimungkinkan untuk dilaksanakan Sambil menunggu keputusan wali kota Ambon